Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Kenny Lover pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Mas Mimin Sarmin Yang akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana saat ini Maudie yang benar-benar telah diomongi oleh Argadana Dan saat ini Argadana pun menginginkan agar hubungan Maudie antara Maudie dan juga Kendra Wilantara pun selalu baik-baik saja Dan dia pun tidak ingin melihat Kendra Wilantara bertengkar dengan Maudie Namun di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Haris yang benar-benar kebingungan Ketika saat ini dia menelpon si Arman Namun si Arman yang tidak selalu menjawab ditelepon oleh si Haris Dan sepertinya si Haris pun saat ini benar-benar bimbang dan sangat bingung Namun saat ini sepertinya si Haris pun tidak akan pernah menemui Arman kembali Karena Arman sudah terkubur ya guys Dan di sisi lain kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Oncom Anita Yang saat ini sepertinya mempunyai gangguan jiwa nih Dan dia pun benar-benar sok dan tidak pernah bisa untuk bakalan menjadi orang baik kembali Dan dia pun sepertinya bakalan gila ya guys Dibuat oleh kelakuan si Baron yang saat ini telah menimpah Anita Yang selama ini telah jahat terhadap Maudie dan juga keluarga Arga Dana Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya Amin amin ya robbal alamin Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Maudie Yang akan merayu Kendrawilantara agar dia Agar Ken pun bisa memaafkan Maudie Namun sepertinya Usaha Maudie pun sia-sia ya guys Dan semoga saja Kendrawilantara pun akan segera memaafkan Maudie Dan akan bisa untuk mempunyai rencana kembali Untuk membuat perusahaan Amelie Sentosa menjadi perusahaan Arga Dana Group kembali Dan semoga saja Kendrawilantara pun akan berubah pikiran Dan akan mengerti akan perasaan Maudie saat ini Walaupun bagaimana Maudie adalah istri kesayangan Kendrawilantara ya guys Dan saat ini Maudie mencoba untuk membuat Kendrawilantara pun memaafkan dirinya Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua Untuk selalu mendukung channel ini Agar bisa menjadi channel gede Seperti channelnya para tetangga Yang kita pun telah disuguhkan dengan melihat rayuan-rayuan Maudie Yang ingin sekali melihat Kendrawilantara pun tersenyum Namun saat ini Ken belum bisa Untuk membuat Maudie pun bahagia Tapi Maudie pun tidak akan pernah Jauh-jauh dari Kendrawilantara kembali Karena Ken benar-benar orang yang dia cintai Dan tidak akan pernah dia jauhi Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan Ataupun nyasar nih ke channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru Dari channel ini Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Arga dana yang saat ini telah bertemu dengan sahabat lamanya Dan saat ini sahabatnya tersebut Telah berbisnis dengan si Oncom Arman Namun Arga dana saat ini Berpikir Dan dia pun ingin sekali mengacak-ngacak Perusahaan Amelia Sentosa Namun dia pun berpikir ulang Dan dia pun harus mulai dari nol kembali ya guys Dan dia pun saat ini Ingin sekali Membuat dirinya pun Merangkat dari bawah Sehingga akan mendapatkan Kesuksesan kembali Namun di sisi lain perusahaan Amelia Sentosa Yang saat ini tidak ada pemimpin Yang benar-benar bisa diandalkan Dan saat ini Si Deo Yang selalu ditelepon oleh para klien Namun saat ini Klien tersebut Benar-benar murka dan marah sekali ini Terhadap perusahaan Amelia Sentosa Dan semoga saja perusahaan Amelia Sentosa pun Akan jungkir balik ya guys Dan akan gulung tikar Ketika si Oncom Arman tidak pernah kembali lagi Namun saat ini si Deo Yang tidak bisa berbuat apa-apa Karena dia tidak mengerti akan Perusahaan Bagaimana cara untuk Membuat klien pun Menjadi terpikat Kepada perusahaan tersebut Dan Deo pun menelpon Maudie Namun Maudie saat ini Belum bisa untuk Pergi ke kantornya si Oncom Arman Karena saat ini si Maudie Sedang berduka di rumah sakit Karena BBK yang saat ini Membutuhkan dirinya Dan juga Kendra Wilantara Namun sepertinya Ini adalah jalan satu-satunya Untuk segera menjungkir balikan Perusahaan Amelia Sentosa Dan saat ini Semoga saja Kendra Wilantara Akan berubah pikiran Agar Maudie pun Bergegas ke kantornya si Arman Dan menghandle semua Pekerjaan di sana Dan saat ini si Arman pun Tidak akan pernah kembali lagi Dan Maudie lah yang akan Menjadi penerus dari Perusahaan tersebut Tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakan Agar sinetron Love Story The Series Tetap selalu bertengker Menjadi rating yang terbaik Ya guys Amin amin Ya robbal alamin Dan kita pun harus melihat Saat ini Kendra Wilantara Yang akan segera Memahapkan Maudie Dan dia pun akan Kembali bahagia Bersama dengan Maudie Dan semoga saja Semua rencana Ken dan juga Maudie Untuk merebut kembali Perusahaan Amila Sentosa Akan berjalan Dengan lancar Namun di sisi lain Kita pun telah disuguhkan Dengan melihat Wilantara Yang saat ini Akan berakhir Sampai disini Hubungannya bersama Dengan Dinda Dan dia pun saat ini Sudah tidak dianggap Oleh Rama dan juga Dinda Bahwa saat ini Wilantara masih Statusnya Sebagai suami Dinda Namun saat ini Si Rama Yang tidak memperdulikan Hal itu Karena dia telah menjodohkan Dinda dengan Faisal Dan inilah Yang terakhir kalinya Wilantara Bertemu dengan Dinda Dan saksikan Kelengkapan Sinetron Love Story The Series Yang selalu tanya Setiap hari Di SCTP1 Untuk kita semua Namun hanya itu saja Yang dapat Mas Mimin sampaikan Lebih kurangnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.